Devano dan Nendra akui sempat bertengkar hingga nekat kabur dari rumah karena ditentang jadi penyanyi oleh Iisdahlia. Devano dan Nendra rupanya mengikuti jejak ibundanya, yaitu penyanyi dangdut Iisdahlia yang berkarir di dunia tarik suara. Namun sayang, langkah Devano dan Nendra untuk menjadi penyanyi belum disetujui Iisdahlia. Ya kala itu, sikap Iisdahlia inilah yang sempat membuat Devano dan Nendra kabur dari rumah. Karir bernyanyi Devano dan Nendra dimulai sejak berduet dalam lagu Always In Love With You di tahun 2017. Setahun setelahnya, Devano merilis single solo perdananya yang bertajuk Menyimpan Rasa. Namun, dibalik kesuksesannya sebagai penyanyi, Devano dan Nendra ternyata merasakan proses yang tak mudah. Ia bahkan sempat kabur dari rumah karena perbedaan pendapat dengan orang tuanya. Ya saat itu, Devano memikirkan jika dirinya masih anak-anak, sehingga ia bentrok dengan kedua orang tuanya. Berantem dan ada rasa tidak cocok atau tidak setuju dengan pandangan orang tua. Beber Devano dalam live Instagram bersama Rasa, Kamis 24 September 2020. Saat itu, orang tua Devano meminta dirinya fokus ke pendidikan terlebih dahulu. Meski sempat tak setuju, remaja yang baru saja berulang tahun ke-18 itu akhirnya mulai sadar dan mengerti. Devano awalnya tidak setuju, tapi seiring berjalannya waktu, ia sadar. Jikalau memang orang tua tidak setuju, mungkin ia tidak akan sesukses seperti saat ini. Imbuhnya. Selain terus berlatih menyanyi, Devano juga mempersiapkan mentalnya agar kuat menghadapi komentar orang lain. Hiis Dahlia juga mengajarkan anaknya untuk menjaga sikap, terutama kepada senior. Devano mengatakan jika setelah itu ia belajar bernyanyi dan menyiapkan mental. Karena setahunya, menjadi penyanyi tidak gampang dan harus kuat menghadapi kata-kata orang lain. Etitude adalah hal yang paling utama diajarkan oleh mamahnya, yaitu hormat kepada yang lebih tua. Nah, jauh sebelum itu rupanya Iis Dahlia dan sang suami meminta putranya tersebut untuk menjadi pilot saja, karena punya penghasilan yang tetap. Namun, pilihan Devano ini berbeda dengan keinginan sang ibu. Ya, pasalnya Iis Dahlia mengharapkan sang putra mengambil pendidikan di bidang penerbangan. Hal itu diungkapkan Devano saat ditemui grid.id di kawasan Kebonjeruh pada Minggu 20 Oktober 2019, setahun yang lalu. Ya, Devano mengungkapkan jika orang tuanya dahulu masih mengarahkan dirinya untuk menjadi pilot. Mengikuti jejak sang ayah. Namun, Devano ternyata tidak mau. Hal itu dikarenakan harus meninggalkan kedua orang tuanya jauh. Ya, alasan orang tuanya menginginkan dirinya untuk menjadi pilot, agar dirinya mendapatkan penghasilan yang jelas ke depannya. Tak seperti ketika dirinya menjadi artis yang pemasukannya masih belum pasti tiap bulannya. Devano sendiri mengaku pada waktu itu belum ada minat sama sekali untuk menjadi pilot. Namun, dikatakan Devano waktu itu, orang tuanya masih mendesak dirinya untuk menjadi penerbang pesawat. Padahal, Devano sendiri mengungkapkan saat itu tidak tertarik sama sekali untuk menjadi pilot. Semoga yang terbaik aja ya buat Devano. Mau menjadi pilot atau menjadi seorang penyanyi atau pemain film dan lainnya. Kita dukung untuk kamu, Devano. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid. Terima kasih sudah menonton video ini.